Halo Tapi Lovers, jumpa lagi bersama saya Nana di channel Youtube Nusang Mega Cenderlang. Kali ini kita akan membahas salah satu produk di bulan November, yaitu produk terbaru, yaitu Rice Mart Junior. Rice Mart Junior ini adalah produk terbaru dari Taperua di bulan November ini. Rice Mart Junior ini mempunyai kapasitas 5 kg dan mempunyai bentuk yang compact dan simple, sehingga memudahkan Anda untuk menyimpannya di mana saja. Rice Mart Junior ini tidak hanya saja untuk menyimpan beras Loatapi Lovers, Anda juga bisa menyimpannya seperti beras merah, beras ketan, ataupun kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang merah, dan lain-lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas bentuk dari Rice Mart Junior ini. Yuk kita lihat mulai dari wadahnya sendiri. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada nuansa warna dengan kombinasi warna putih dan ungu. Di bagian depan wadahnya terdapat jendela atau window. Fungsi dari Windows ini adalah untuk memudahkan kita melihat lever dari takaran isi dari wadah Rice Mart Junior ini. Nah, untuk mengeluarkan isi dari wadah Rice Mart Junior ini, juga dilengkapi dengan slot yang sangat praktis di bawah sini, tinggal kita tarik saja. Nah, seperti begini. Nah, satu slot ini mempunyai kapasitas sekitar 75 gram loh. Untuk sealnya sendiri, Rice Mart ini memiliki square round seal, di mana square round seal ini bentuknya sangat lebar sekali, dan juga memudahkan untuk kita membukanya karena dilengkapi dengan tab di bagian depannya sini. Dan tentunya seal ini ketat berdarah. Jadi, tapi lovers jangan khawatir, bahan makanan yang Anda simpan di dalam Rice Mart Junior ini akan terjaga lebih lama kualitasnya. Selain itu, Rice Mart Junior ini juga memiliki hander di bagian sisi kiri dan maupun kanannya. Jadi, memudahkan Anda untuk memindahkannya dan meletakkannya di mana saja. Nah, tapi lover, sekarang kita akan mengajarkan bagaimana cara untuk membongkar dan membahasang kembali Rice Mart Junior ini. Pertama-tama, kita buka dulu sirnya. Pastikan di bagian tepnya ini untuk membukanya. Oke, pastikan keempat sudutnya sudah terbuka. Nah, untuk melepaskan wadah bagian atas dan bawahnya, tipsnya adalah teman-teman bisa tarik sebagian slotnya ini di bawah ini sedikit, terus tahan, terus angkat. Nah, gitu ya caranya. Nah, sekarang untuk membersihkan di bagian bawahnya, teman-teman tinggal keluarkan saja. Nah, ini semua bisa kita lepas dan kita bersihkan. Juga termasuk bagian yang di sini untuk penutupnya. Nah, jadi teman-teman tinggal cuci bersih. Udah, keringkan. Nah, tapi lover, sekarang kita lanjutkan bagaimana cara untuk memasang kembali Rice Mart Junior ini. Pertama-tama, pasang dulu penutup yang di untuk di bagian wadahnya. Oke, pastikan sudah. Terus, pasang untuk slotnya. Masukkan bagiannya ini di sini. Pastikan bagiannya di sini udah mengena ya. Nah, baru kita dorong masuk ke dalam. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk memasang bagian badan yang di atasnya. Pastikan sudah ter-skill. Dan kita tutup kembali dengan seal-nya. Mudah sekali kan tapi lovers? Nah, Rice Mart Junior ini sekarang sudah kita isi dengan beras. Rice Mart Junior ini mempunyai sistem vivo, yaitu first in, first out. Jadi beras yang sudah kita taruh duluan di sini akan keluar dan kita pakai duluan. Nah, sekarang kita praktekkan cara pemakaiannya. Tinggal tarik slotnya ada di bawah sini. Nah, langsung ya. Masukin kembali. Kalau misalnya mau ambil lagi, tarik lagi. Nah, prok sekali kan tapi lovers? Dan yang pastinya, Rice Mart Junior ini sudah tersertifikasi food grade. Jadi, tapi lovers jangan khawatir untuk mengisi beras ataupun bahan makanan lainnya ke dalam Rice Mart Junior ini. Nah, tapi lovers, saya mau mengingatkan lagi. Setiap produk tarp world itu memiliki garansi seumur hidup untuk produk wadah plastiknya. Dan juga ada yang garansi terbatas untuk produk-produk tertentu. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor distributor Nusa Mega Cemerlang ataupun hubungi selkos terdekat Anda. Sekian review kita untuk produk Rice Mart Junior ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like channel YouTube Nusa Mega Cemerlang. Kita jumpa lagi di video review berikutnya. Terima kasih telah menonton!